Pemirsa Satgas Pangan Provinsi Jambi menyatakan terkait harga bahan pokok di Pasar Angso 2 Jambi relatif stabil menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Namun ditemui harga telur ayam yang mengalami kenaikan signifikan sejak satu minggu terakhir menjelang Natal dan Tahun Baru. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Satgas Pangan Provinsi Jambi mengkelar inspeksi mendadak di Pasar Angso 2 Kota Jambi Senin pagi. Sidak yang dilaksanakan tidak lain untuk mengantisipasi harga kebutuhan bahan pokok di Provinsi Jambi tetap stabil di Natal dan Tahun Baru kali ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi menyebut secara umum harga relatif stabil. Namun diakuinya ada komoditi telur yang mengalami kenaikan signifikan mencapai 40 ribuan per piring telur. Dan belum diketahui penyebab naiknya harga telur ayam. Tindak lanjutnya Amir menyebut akan melakukan koordinasi dengan pihak Dirkrim Susvolda Jambi dan akan upayakan melacak titik kenaikan ini. Sementara untuk bahan pokok lainnya Amir mengatakan tidak ada masalah dan stok bisa terjamin menjelang Natal dan Tahun Baru. Seperti harga daging sapi yang nyaman di angka 120 ribu rupiah per kilogram. Lebih lanjut, Amir menyebut, Dinas Ketahanan Pangan juga telah berupaya menggelar pangan murah atau operasi pasar keliling guna menetralisir harga yang naik. Kalau kemarin-kemarin tidak ada kenaikan yang signifikan, ini ada kenaikan di bawahnya sampai 40 ribuan kan. Nah nanti akan kita lakukan koordinasi dengan pihak Dirkrim Susvolda, nanti kita akan upayakan melacak di mana titik kenaikan ini. Apakah di produsen, atau di pedagang, atau di pengecer. Di pengecer tadi sudah mengakui bahwa itu kejadinya dimulai dari produsen. Insya Allah nanti akan kita bantau. Sebelumnya harganya berapa? Kalau satunya kan biasanya 14 ribu. 1.400 satu putih. Ini sudah terjadi 1.600 lagi. Terjadi 200 perak lah. Selain itu sudah lagi kenaikan Pak Gadis? Yang lain Alhamdulillah sudah ada masalah. Normal dan stok juga, mereka juga sudah bisa menjamin stok ketersediaannya cukup menjelang Natal tahun baru ini. Sementara itu, salah seorang pedagang telur di Pasar Angso Duo, Akim, mengakui harga telur hari ini naik signifikan sekira 40 ribu rupiah. Atas kenaikan itu, Akim pun tidak bisa menurunkan harga, lantaran harga dari produsen juga tinggi. Yakni persisnya perpiringnya telur ukuran sedang dihargai 45 ribu rupiah dan ukuran jumbo 49 ribu rupiah. Padahal diakui Akim bahwa sebelumnya harga telur ayam berkisar 30 ribu rupiah. Lebih lanjut, Akim mengakui harga telur sudah naik sekitar 10 hari belakangan, dan diprediksi kenaikannya hingga awal tahun 2022. Sudah 10 hari yang lalu. Dari harga, harga berapa? Dari harga sekitar 1 butir itu cuma 11,7 ribu rupiah. 11,7 ribu rupiah. Biasanya berapa? Hah? Biasanya 11,7 ribu rupiah. Ya. Sekarang berapa? Sekarang mau sampai 14 ribu rupiah lebih. Oh, 4 ribu rupiah ya? Ya, 14,5 ribu rupiah lah. Sulit? Kalau barang gimana Pak? Sulit? Stoknya gimana? Ya, kami pesen dari masnya, dari gudang gitu. Kalau stok berarti tidak ada masalah ya? Ya. Tidak ada stok kami. Setiap hari ambil gitu. Setiap hari ambil gitu? Ya. Terima kasih. Terima kasih.